PDR, Pak Din, ada Front PDR, ada Buruh, Pak Jumhur, ada Tripilar, ada 03, dan satu lagi, 01, ya lupa, satunya malah terakhir ya. Nah, karena menyiapkan itu, saya mohon maaf terlambat, tapi ternyata memang pernyataan itu jadi tidak relevan. Kenapa? Karena penjahat pengkhianat rakyat dan konstitusi itu ternyata bertambah yang tadinya kita harap, siapa itu? MK, MK sudah delegitimati kecurangan yang diimpin oleh kecurangan Raja Pembual, siapa itu? Jokowi Dodo. Jadi, harapan kita itu sudah tidak perlu lagi kita lanjutkan berharap-harap, ya. Karena itu, ke depan, ya kita perlu mempersiapkan diri. Tapi sebelum itu, saya sedikit mempersiapkan diri, apa yang dibacakan oleh salah satu hakim MK. Katanya, MK itu bukan sampah untuk semua proses pemilu itu diproses di MK. Kemana DPR katanya? Kemana Bawaslu? Kemana lembaga-lembaga lain? Nah, tapi dengan keputusan seperti itu, bukan saja tong sampah, ya, MK itu, tapi di dalamnya itu merisi hakim-hakim sampah. Hakim-hakim sampah. Kenapa? Karena di satu sisi, kejahatan dan pengkhianatan Jokowi Dodo terhadap negara, itu sudah lebih dari cukup. Ya, baik yang disampaikan pemohon dari 01 dan 03, tapi juga dari bukti-bukti yang disampaikan para saksi di persidangan. Ya, jadi, yang ingin saya katakan adalah, kejahatan itu sudah semakin nyata. Sehingga begitu nyata, dilakukan oleh Jokowi Dodo bersama dengan Paslon dan para pendukung 02. Itulah yang nyata. Lalu, di sisi lain, yang namanya MK, bukti justru bahkan mengendos bukti-bukti nyata itu, tapi justru mencari-cari dahi, supaya Paslon yang terlibat kejahatan dan pengkhianatan itu, justru diendos, dikukuhkan. Itulah yang terjadi. Artinya apa? Artinya memang, kita tidak bisa lagi membiarkan penyelenggara negara, terutama eksekutif, lalu yudikatifnya itu MK, lalu legislatifnya itu juga sudah disandra oleh pengkhianat konsumsi tadi. Sehingga tidak berani untuk bersihabat. Itulah, saya kira, paket dari kejahatan dan masalah yang kita hadapi sekarang. Fakta di permukaan di depan kita itu seperti itu. Kita tidak lagi bicara tentang prinsip-prinsip moral etika. Kita tidak lagi bicara konstitusi, undang-undang, peraturan, dan sebagainya. Itu semuanya sudah dikangkangi oleh aktor utama pemilu curang, yaitu Joko Widodo. Kita berharap ke DPR, ternyata mereka juga tidak berkutik karena dikangkangi disandra oleh Joko Widodo. Begitu juga dengan MK, hari ini terbukti berada di bawah kendali Joko Widodo. Karena itu, yang terakhir saya kira, himbawan saya adalah untuk kita merapatkan barisan, melakukan perlawanan, dan kita berharap himbawan yang kita baca beberapa minggu yang lalu dari para guru besar, dosen-dosen, dan juga mahasiswa, sebagian mahasiswa. Ini kita ulang kembali dan kita ajak mereka bersama-sama untuk melakukan advokasi perlawanan people power. Itulah saya kira harapan ke depan yang mestinya lebih kita intensifkan. Saya setuju dengan Pak Rizal tadi, kalau merujuk ke Al-Quran, mohon maaf untuk yang muslim, itu ada di surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 249. Bagaimana talut itu mengalahkan jalut, meskipun jumlah pasukannya itu sedikit. Jadi maksudnya, meskipun sedikit, asal kita sabar, konsisten, berjuang sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam prinsip moral, agama, etika, mudah-mudahan Allah akan menurunkan pertolongannya. Banyak yang sedikit itu bisa mengalahkan pasukan yang lebih besar. Asal tadi kita tanamkan tekad kita dalam rangka memperjuangkan tegaknya keadilan, sambil juga tidak lupa bahwa ini adalah perintah agama, kemudian kita berdoa secara terus-menerus ya, berjuang optimal, berdoa, lalu kita tawakal atas apa yang nanti menjadi keputusan dari Allah SWT. Terakhir sekali, saya tadi lupa di awal menyatakan, bahwa kita mengecam MK atas putusan pro-oligarki yang sudah diputuskan hari ini. Harap dicatat, MK itu sudah berangkat bahwa kendali rezim oligarki nepotis yang dipimpin oleh Joko Widodo. Karena itu, lembaga ini sudah seharusnya dibubarkan. Kita tidak punya harapan kepada lembaga yang hanya menghabiskan uang rakyat APBN seperti ini. Mereka bekerja bukan untuk rakyat, tapi bekerja untuk oligarki, untuk rezim nepotis, dan juga untuk negara Cina. Maka mereka harus juga segera diakhiri. Saya kira itu saja, mohon maaf karena hal-hal yang tidak berlaku, terutama untuk Joko Widodo itu memang saya sengaja, saya tidak perlu minta maaf. Karena Anda adalah pemimpin dari kejahatan yang sedang berlangsung, dan mungkin akan terlalu berlangsung sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahuakbar. Merdeka. Mohon maaf, ini satu lagi orang tua kita yang tidak kuat panas di sana, kita coba bicara di sini. Pak Toha Abbas dari eksponen 66, setelah itu kita bergeser ke sana, kita ke panggung lagi, Bukurnia kita akan berteriak di sana. Siap? Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sisa-sisa angkatan A66. Ya, jadi ada berapa saya jumpa di sini, yang berumur 75-77. Saya hanya ingin menggaris bawahi apa yang telah disampaikan oleh Adinda Said Didu, yang umurnya jauh di bawah saya. Begitu juga dengan Adinda Marwan Batubara, yang kantornya di sini dulu, seorang pimpinan, dia tinggalkan itu karena tidak beres. Kemudian, ada Adinda kita, yang diaspora ya. Nah, jadi intinya adalah, pertama, selama sekian tahun, saya dulu salah satu pimpinan, Satgas, dan Prabowo, mendampingi josan, almarhum. Jadi, saya tahu betul, mana aktivis gila-gilaan, dan mana aktivis yang terikhlas. Jadi, untuk itu, Republik ini sudah amburadul dan khacur, cover undang-undang dasarnya, 45, isinya 222, dikan bangsa Indonesia. Sehingga, apa yang dikatakan, oleh Pak Said Didu tadi, telah jadi perampokan struktural, dan, rempang sekarang sedang membara. Ya, ingat itu. Jadi, perampokan yang terstruktur. Disebut Erick Tohir, abangnya saya kenal itu. Kenal betul. Waktu dia masih datang ke tempat saya. Saya 32 tahun di BUMBN. Tidak tinggi jabatan saya. Tapi cukup menentukan. 45 tahun saya jadi dosen. Ketua sekolah tinggi. Wakil rektor. Banyak murid saya. Saya katakan, kalian ini, abang radul semua. Tidak tahu, mana yang betul dan benar. Namanya NKRI. Yang merupakan, Mosi Integral Panadsir. Mana itu, ialah tikap dan tindakan kalian. Negara kita ini, sudah digosok-gosok oleh New. Ya. PKI Gaya Baru. Saya sependapat dengan Profesor Baudin. Dari UI. Hampir seluruh. Bayangkan, aku sudah jagai. Ada MPR-nya, tapi tidak dilarang. Itulah yang merangsak. Pemerintahan sekarang Jokowi, memberikan kadedah terhadap pelaku kejahatan yang tujuh jeneral masih terpendam di Lubang Buaya. Belum lagi di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Sejak... Nah, sekarang seluruh lini-lini, sistem tata negara kita, itu sudah porak-poranda. Jadi satu, mari kita berkumpul, menegakkan keudolatan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila sebagai dan falsafah negara kita, dan hukum. Pemerintahan itu adalah, ya tidak, harus mengajukan kepada, kekuasaan tidak menentukan hukum, tapi hukum yang, bukan pemerintahan. Sekarang sudah terbalik-balik. Partai Partai Senderah, lawan Jokowi, karena tersendiri, Jokowi sendiri. Rampok yang jual. Barangkali ada, asing di sini, calon investor, calon partai gedung-gedung ini, nanti kami beritahu, kami, setiap, akan kami habisi nanti, sebagaimana yang dilakukan oleh, mahasiswa, Jumlahnya. 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 Karena tersurat dan tersirat di dalam pembukaan, undang-undang 45, yang tertuang-undang Pancasila, yang pertama ketuhan, yang mahasiswa, Pancasila berdasarkan, dekrip presiden 5 Juli, yaitu apa? Bahwa, bagi bangsa, Indonesia yang beragama Islam, menjalankan syariatnya, sesuai dengan agamanya. Bagi tugu yang lain, sesuai dengan agamanya. Jadi artinya, Pancasila itu harus jaga, tetapi dengan betul, tidak Pancasila, sebagai alat pemukul, bagi lawan-lawan yang tidak sesuai. Habisi yang zolim. Zolim yang zolim. Ini yang sudah Tuhan, tidak apa-apalah. Sekali lagi, takbir! 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 Merdeka! Bila-bila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejak semalam saya jumpa dengan Bang Marwan, saya jumpa dengan Ustadz saya, Bang Rizal Fadillah, guru saya, Pak Said Ibu, semoga saya punya kesempatan sedikit menyampaikan apa yang sedang kita alami. Kelemahan yang harus kita akui, sejak dari dulu, kita selalu agresif dan sensitif terhadap situasi yang namanya berencana alam. Tetapi kita tidak memiliki antisipasi, deteksi dini, dan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan bencana politik. Bencana politik hari ini sudah dalam genggaman hanya beberapa orang saja yang secara otoritas, yang secara kualitas, yang secara integritas, jauh daripada apa yang sangat kita inginkan. Sekali lagi, buat seluruh kawan-kawan, dengan izin kepada Bang Marwan, izin kepada senior-senior yang dari jauh-jauh hari beliau tidak pernah berhenti untuk terus menyuarakan. Termasuk Ibu Ida, yang tulisannya selalu menginspirasi saya. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya akan mengawali dulu sedikit cerita kecil kenapa saya pernah dipenjara 4 tahun. Tidak istimewa, karena perjuangan saya belum apa-apa dibandingkan beberapa tokoh. Pak Said Tidu di sini, Bang Marwan di sini, termasuk Pak Profesor Abbas Taha. Mulanya saya membahas tentang bahaya penjajahan Cina. Jadi Cina hari ini telah menentukan, Xi Jinping telah menentukan apa yang harus dihasilkan di Mahkamah Konstitusi hari ini. Jadi dalam analisis MSS, dalam Gerakan Operasi Intelijen Cina, kita punya pilihan adalah mengikuti arahan guru-guru kita tadi. Karena kita sudah cukup lama tidak peduli terhadap sebuah konstruksi kekuatan politik secara nasional, jadi jangan salahkan musuh kalau musuh mengalahkan kita di setiap langkah yang kita lalui. Tentu kalimat ini bukan kalimat pesimis. Paling tidak saya melihat wajah-wajah yang tidak pernah takut untuk sampai pada titik darah penghabisan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Saudara-saudara, tentu saya harus menghitung karena tadi terdengar dari sana setelah ini akan pindah ke tengah. Mudah-mudahan ke tengah yang hadir tambah banyak. Jangan kalau pindah ke tengah dengan alasan kepanasan tambah berkurang. Itu perlu dipertimbangkan juga. Nanti jadi bahan tertawaan bagi orang-orang yang sudah telanjur menjadi pelanjut daripada obor-obor besar dan obor-obor kecil. Tau obor ya? Tidak usah disebut semua lah yang jelas hari ini saya ingin mengatakan sudah selesai sidang mahkamah konstitusi. Seluruhnya dianggap tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai, tidak terbukti, tidak ada bukti, tidak sesuai. Lalu selanjutnya adalah tergantung arahan dari Pak Said Didu dan kawan-kawan semua. Saya ingin katakan buat semua yang hadir, apakah kita ciutnya terhadapi situasi ini? Kita harus ingat negara Indonesia sudah bukan sekedar tidak baik-baik saja. Negara Indonesia sudah hancur-hancuran. Saya kadang-kadang bermimpi bisa bertemu dengan Pak Said Didu. Tapi belum kesampaian biar sekarang saya sebut terbuka. Kapan saya bisa berkonsultasi? Kerja kecil saya baru 12 angkatan saya mengadakan pendidikan politik untuk Jawa Tengah. Sebenarnya saya berharap di daerah-daerah lain karena keadaan ini akan semakin parah kalau kita tidak melakukan antisipasi edukasi dan proses remilitansi. Bagaimanapun kita tengok yang berkumpul di sini tidak bisa kita lihat sebagai gelombok orang-orang yang punya penampakan baik secara fisik maupun secara usia. kita lihat kita yang ada di sini umurnya rata-rata diduga 20 tahun ke bawah. Betul ya Bang ya? Iya. Ini kita tidak boleh memungkiri bahwa gerakan tetap dimenangkan oleh goyang gemoy. Oke gas. Oke gas. Oke gas. Anda boleh marah. Anda oleh menganggap saya merasa kalah. Tidak. Karena memang ada psikologi dari teori milenial dari teori Y teori Z teori Genzi dan teori Alfa teori Beta dan gerakan itu tidak menyasar daripada para pemuda-pemuda yang berkarakter nasionalis islamis dan kerompok islam yang berjiwa jihad politik. Kelompok muda-muda yang lain rajin ibadah banyak. Kelompok muda-muda yang cenang dengan agama banyak. Tapi kita tidak banyak melihat dari guru-guru itu diarahkan. Saudara-saudara kita harus menyelamatkan Indonesia diantaranya adalah menjaga keutuhan NKRI daripada imperialisme bintang David dan imperialisme bintang merah yang mereka oleh Al-Quran disebut Walla zina kafaru ba'duhum awliya uba' gerakan Zionis internasional dengan gerakan komunis dengan penampakan Jokowisme hari ini Jokowi itu adalah personifikasi dari komunisme tanpa palu arit jadi hari ini kita sedang berada di sebuah rezim yang sudah sampai kepada satu statement ishadu bi-anana LKI kita sedang berada di sebuah penampakan lu mau ngomong apa aja lu mau demo kayak apa aja lu gak bakal menang nanti kalau kekencangan dipanggil lagi sama polisi itu sudah menjadi fakta beberapa teman-teman di daerah beberapa teman-teman tokoh-tokoh kita yang harus sedikit menahan langkah karena surat panggilan dari kepolisian sudah mulai berdatangan pada satu tokoh-tokoh kita untuk itu kepada semua apakah mendengar berita ini cerita ini anda takut? kita siap untuk menjaga kedaulatan NKRI kita siap bekerja sama dengan guru-guru kita abang-abang kita takbir jadi kita semua pada sore ini tidak ada pilihan bahwa gerakan-gerakan kesadaran kolektif untuk menjaga NKRI sebetulnya ada di titik sangat membahayakan ketika satu anak haram konstitusi satu anak haram KPU lalu nanti dilantik maka anda akan melihat foto anak itu mengkonon SMA-nya saja jelas lalu nanti akan ada foto bapak yang satu bapak oke gas yang satu anak dari yang suka main sepeda mini ya jadi di kantor-kantor anda ada foto dua bapak yang satu bapak yang sudah tua yang satu anak yang belum cukup umur nanti tinggal John Etes jadi menteri sekretari kabinat jadi buat saya saya tahu mungkin nanti arahan dari kakak-kakak abang-abang semua dan seluruh kawan-kawan sampaikan energi positif kita kita jangan pernah merasa kalah karena kecurangan yang boleh saya bilang ini kejahatan yang TSM kejahatan politik yang TSM sudah sampai pada satu fakta pada kenyataan kita tidak diperbolehkan untuk membela yang benar dengan cara yang paling konteksional sekalipun kebayangkan semuanya tidak terbukti mempersoalkan sebuah persidangkan bagaikan riset kualitatif riset kuantitatif riset-riset akademis murni tidak akan pernah ketemu padahal faktanya di Cikupak di Cikupak itu saya karena saya orang Tangerang itu di saat pencoblosan polisi-polisi langsung yang membagikan uang kepada masyarakat dan diarahkan tegak lurus di tengah coblos nomor dua bayangkan berseragam membawa uang membawa pestol dan mereka disuruh mencoblos sesuatu nomor yang ditentukan lalu kemudian disampaikan tidak terbukti maka luar biasa penjahat dengan penjaga rumah perampok dengan warga bagaikan cerita sebuah RW ada kerampokan datang Pak RW ternyata Pak RW-nya ikut merampok rumah yang sedang dirampok tentu emosional harus kita turunkan sedikit kerja-kerja yang kelihatannya mengarah pada revolusi gerakan-gerakan yang bersifat non-parlementer tapi saya ingin ingatkan maukah kita duduk baik-baik dulu sebelum diputuskan membakar gedung CCPS pusat PKI itu para tetua kita tahun 66 mungkin Prof Abastaha bisa cerita itu mereka mengadakan rapat 11 hari 11 malam sekarang Anda datang jauh-jauh dari mana-mana tentu sebuah pengorbanan yang luar biasa tapi apakah kita ketika pulang ke rumah kita punya semangat yang sama untuk mengatakan bahwa Indonesia tetap milik rakyat Indonesia tak saya pikir saya tidak perlu memperpanjang karena ini bukan pentingan untuk menjelaskan siapa saya yang paling penting bagaimana kita setelah hari ini maka pesan saya buat semua yang hadir sampaikan salam di seluruh jazirah tembus hatinya bahwa negeri ini sedang menunggu lahirnya para pahlawan yang tidak bertanya dibayar berapa dan dapat apa ini bagian yang terus harus kita pertanyakan kenapa gerakan-gerakan gampang layu sebelum berkembang kenapa tokoh-tokoh yang kita banggakan tautau hilang tanpa pesan karena pertanyaan itu sering berujung nanti gue dapat berapa nanti gue jadi apa semoga seluruh para penggerak juga menjaga diri termasuk saya tentunya mohon maaf mari kita bersiap ke tengah kita akan terus bergerak kita gelorakan Indonesia kita harus kita jaga sebagai putra-putra patriot Indonesia Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka 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 Masih semangat 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 Bangsa dan negara kita ini sekarang sedang berada dalam keadaan musibah besar bukan sekedar kematian yang musibah tapi satu kecurangan dan keputusan MK yang akan membawa kematian bangsa ini Indonesia akan berada dalam kehancuran dan berkepanjangan untuk generasi penerusan kita kita sekarang dipimpin oleh pemerimpin rezim yang golim sekarang ini kita merasakan betapa sulitnya mendapatkan pendidikan betapa sulitnya bangsa untuk mendapatkan dimakan bagaimana layaknya kehidupan sekarang ini Indonesia dalam keadaan terpuruk 10 tahun Indonesia berada dalam kekuasaan rejim Jokowi bangsa ini semakin terpuruk betul 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 sekarang keterpurukan akan dilanjutkan dengan anak cucungnya yang sekarang berada dalam kekuasaan pemerintah yang terpuruk sekarang ini oleh karena itu lawan apa lawan lawan apa lawan keputusan MK adalah keputusan yang golim iskariman aumud syahid dan hidup mulia atau mati syahid saatnya sekarang itu kita untuk melawan kedoliman lawan apa lawan kedoliman kedoliman yang ada sekarang ini bersumber dari Jokowi betul betul oleh karena itu yuk kita bangsa Indonesia rakyat Indonesia semua berbau semua menyatu untuk melawan kedoliman untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sudah terbukti MK diintimidasi oleh penguasa yang akhirnya dia berbuat kecurangan yang menang di kalahkan yang kalah dimenangkan takbir 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 Allah akbar Allahu akbar Allahu akbar jangan ada putus asa ini bukan berakhir dari perjuangan kita tapi awal perjuangan kita untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bangsa Indonesia layaknya harus merdeka seperti bangsa bangsa lain jangan sampai bangsa kita ini bangsa yang terjajah oleh bangsa sendiri yang sekarang kita berada dalam jaman kekuasaan kedoliman yang sekarang kita sudah ada di era penjajahan baru yaitu era penjajahan Jokowi Indonesia bangsa yang besar Indonesia bangsa yang kuat Indonesia bangsa yang rakyatnya mayoritas umat Islam dan umat-umat yang lainnya tetapi sekarang agama mau dihilangkan sudah mulai dari tingkat SD SMP SMA pelajaran agama sudah dimulia hilangkan berarti Indonesia mau ditetapkan sebagai Indonesia diolah menjadi negara tidak beragama alias komunis takbir takbir yuk kita lawan kedoliman kita lawan kedoliman kita tetap bersalah kita ada dalam kemenangan bilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gak tahu saya mau ngomong apa ini kita udah dikalahin masalahnya terus kita dikalahin begini doang gitu saya mau tanya kita sudah dikalahkan di MK seluruh daripada tuntutan kita ditolak dengan alasan tidak dengan dukti yang kuat hampir seluruhnya saya mau tanya yang hadir disini apa yang akan kita lakukan lawan berani pak bu polisi gak banyak sedikit karena kita ini yang datang sedikit karena kita yang datang sedikit polisi banyak saya dengar kosong dua katanya mau datang kemari gimana kalau kita tungguin mereka mereka mau ngadakan pesta disini kita tungguin mereka siap gak aku jadi provokator sekarang saya mau tanya kesiapan kita semua seperti apa sementara yang dari kediri udah pulang yang udah pulang yang lain sudah pada pulang tinggal kita yang ada disini jumlahnya gak lebih 500 orang lawan lawan saya mau tanya yang mau dilawan siapa yang mau dilawan siapa indonesia ini jiwa ruhul jihadnya sudah ada diantara kita sebetulnya saya barusan mendengar lagu bento lagu bongkar situasi kita kalah kita dijogetan lagu sedih kita kita sedih yang semangatnya nenek budaknya mana mahatuanya mana yang kita perjuangkan adalah buat mereka masa depan mereka mereka asik dengan bobokan mereka asik dengan mutatulinya yang hadir nenek yang hadir asik-asik yang mereka berharap andai tidak ada perubahan mereka mungkin tidak akan menikmatinya betul yang menikmati kalian yang saat ini kuliah yang saat ini sekolah yang akan menjadi penuh bagi kita semua tapi kepada kalian hai mahasiswa hai mahasiswa kalian begitu galaknya setelah napan kalian korupsi kolusi nepotisme sekarang korupsinya luar biasa betul kemana mereka semua kemana mereka semua nepotisme sekarang luar biasa kemana mereka semua hai mahasiswa yang sebagai tokoh penggerakan disini hati kami takkan disini kalau kalian tidak mau ditunggang kalian tunggangi kami betul betul kalau kalian takut kami tunggangi silahkan kalian tunggangi kami kita tegangkan kebenaran di bumi bertiwi ini betul hai mahasiswa 303 daripada guru besar 303 daripada guru besar kalian sahabat mk sudah menjadi sahabat mk kemana kalian andaikan saya punya guru ngaji melakukan suatu kebenaran maka saya akan lebih berani daripada guru ngaji saya betul ini guru besarnya sudah datang ke mk eh mahasiswanya masih tidur inna lelahe apa yang ada di benak mereka saat ini asik main game asik pacaran takut sama rektor sudah tidak lagi berani menyuarakan kebenaran takut di DO rektornya juga takut di DO rektor takut kerjaannya hilang saya doakan mereka yang takut karena kekuasaan akan dilaknat oleh Allah selaknat-laknatnya dan kepada hakim mk yang sudah tidak lagi memakai hati nurani dan yang sudah kita dengar jumat kemarin sudah kita sampaikan omon-omon lima hakim sudah menerima paket mudah-mudahan Allah dan selaknat-laknatnya tujuh turunan dari keluarganya dari keluarganya Ya Rab kabulkan doa kami Ya Rab kabulkan doa kami yang orang-orang terjolibih dengan keadaan bangsa saat ini segala kebutuhan naik segala kehidupan susah pekerjaan susah sementara tenaga kerja asing selalu masuk dengan gampangnya tenaga kerja asing masuk dengan gampangnya dan ingat saya ingatkan di bulan puasa kemarin seorang Cina ketangkap membawa atau mempunyai senjata luar biasa banyak pertanyaan kita senjata itu untuk siapa dan untuk apa coba coba sesu warga negara WNA punya senjata begitu banyaknya dengan amunisi ribuan pertanyaannya senjata itu untuk apa dan untuk siapa betul gak mungkin dia memakai sendiri sementara penangga kerja asing Cina hampir setiap malam menjarah di Soekarno-Hatta ini kerja dari Kemenhan harusnya ini kerja dari Pergopol Hukam harusnya menjaga keutuhan kedaulatan negara kita kenapa mereka abai kekenyangan kekenyangan betul kekenyangan betul ini semua gara-gara satu orang si brengsek betul siapa si brengsek siapa si brengsek siapa si brengsek berdoa kepada Allah agar dihancurkan sehancur-hancurnya ini yang harus saya sampaikan sedih rasanya kita cuma kita mau bergerak kenceng saya gak tegak emak-emak saya saya gak melihat gak tegak melihat kaki-aki saya anda saya bergerak kepada anak-anak muda ke para jawara ayo kita konsolidasi ayo kita koordinasi kita akan terus melakukan perjuangan demi perbaikan bangsa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah ini kita mau apa setelah ini apa yang kita lakukan kita sudah mengetahui bahwa MK telah memutuskan perkara menolak semua gugatan sengketa pemilu dari 01 dan 03 lalu apa yang terjadi jangan emosional jangan temperamen jangan membabi buta kita harus intropeksi kita harus mengevaluasi diri hari ini yang datang seperti disebutkan Ustadz Eka Jaya tidak lebih dari seribu orang kita pastikan kalau hari ini kita mengambil langkah-langkah yang ekstrim kita melakukan tindakan-tindakan yang cenderung menimbulkan keributan kita membikin kerusuhan kita membikin chaos insya Allah dipastikan akan ada tindakan refresif dari aparat bahkan mungkin yang 500 orang ini akan dipenjara seketika saat ini juga bapak-bapak ibu-ibu siap saya meragukan itu tapi kita harus evaluasi bahwa hari ini keputusan MK bukan menjadi puncak kejahatan nasional di republik ini bukan menjadi puncak bencana nasional di republik ini rejim bukan baru kali ini saja menunjukkan kekuasaannya bukan saja mengkhianati kedaulatan rakyat bukan saja mengkhianati konstitusi dan demokrasi tapi rejim sekarang telah menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya dan kemudian melanggengkan kekuasanya untuk mengeruk semua sumber daya alam dan membungkam suara-suara suara-suara kritis dan perlawanan rakyat apa yang hebat dari rezim saya meminjam istilah Bang Jumur Hidayat sesungguhnya rezim kekuasaan itu bukanlah rezim yang hebat bukanlah rezim yang kuat bukanlah rezim yang sakti tapi sesungguhnya justru rakyat kita yang penakut rakyat kita yang terlalu mikir-mikir rakyat kita yang tidak pernah berani mengambil resiko hari ini Bapak-Bapak Ibu-Ibu mungkin tidak sadar yang punya pelajar yang punya mahasiswa tidak sekalipun pernah mempersamai aksi Ibu-Ibu betul gak Bapak-Bapak Ibu-Ibu hari ini kita lihat hanya sebagian kecil intelektual orang-orang terdidik yang turun mempersamai aksi kita kenapa? karena sebagian besar akademisi para intelektual telah menjadi pelacur keilmuan mereka dibayar dengan uang dan jabatan hari ini kita lihat buruh-buruh kita semuanya lebih banyak yang tiarap hanya segelintir saya hanya mengenal Bang Jumhur Bang Daing Wahidin saya hanya mengenal Ibu Narti dan berbagai yang lainnya kenapa? karena mereka dalam tekanan yang luar biasa ketika mereka melakukan aksi di luar jam kerjanya maka hukumannya adalah PHK mana berani buruh turun ke jalan dengan situasi seperti itu mereka punya anak istri yang harus dihidupi dengan gaji sebagai buruh hari-hari ini juga kita lihat orang-orang tua kita saudara kita masyarakat kita yang tidak berani turun ke jalan hanya karena disuap oleh sembako dan uang bahkan bahkan masyarakat kecil yang begitu banyak di republik ini tidak berani bersuara apalagi turun ke jalan karena program keluarga harapannya bantuan tunai langsungnya bantuan sembakonya tidak akan diberikan kalau mereka turun ke jalan hari ini kita lihat mahasiswa tidak turun ke jalan sementara kita terlalu banyak berharap ekspetasi kita menunggu gerakan mahasiswa akan memperkuat membersamai aksi kita tapi kenyataannya hampir semua mahasiswa itu yang mendapat beasiswa akan dicabut beasiswanya lewat program KIP jika mereka turun ke jalan bahkan terancam DO Bapak-Bapak Ibu siapa sekarang yang berani melawan rejim menentang rejim yang berani yang bisa kita pastikan lah ada yang hari ini yang kemarin minggu lalu bulan lalu masih setia datang ke patung kuda masih setia melawan cuaca masih setia melawan keterbatasan ekonomi datang sendiri ongkos sendiri tanpa makanan setuju Bapak-Bapak Ibu jadi ini bukan pekerjaan yang mudah kita jangan terlalu reaktif kita jangan cuma sanggup berkata-kata orasi kita seolah-olah sanggup melakukan revolusi kita sanggup seolah-olah melawan rejim kita sanggup membakar gedung-gedung pemerintahan tetapi sungguhnya itu suatu resiko yang bisa mengaborsi aksi-aksi kita ke depan oleh karena itu Bapak-Bapak Ibu-Ibu tolong nanti akan ada pandangan umum akan ada arahan dari para tokoh mungkin dari ulama mungkin dari para jeneral yang insya Allah hadir bagaimana kita menyaklanjuti ini bagaimana kita kemudian tetap komitmen dan konsistensi meneruskan perjuangan ini mohon kesabarannya mohon kesetiaannya mohon pengorbanannya untuk perjuangan Indonesia yang lebih baik terima kasih merdeka 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 Allahuakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd para pejuang keadilan pejuang perubahan yang senantiasa dirahmati dimulyakan Allah subhanahu wa ta'ala sejak awal tentukan pilihan kita kita tidak pernah mengejar kalah atau menang yang kita tentukan dari awal adalah bagaimana pilihan kita ada di jalan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kita berkali-kali hadir pun sudah meluruskan niat kita hadir bukan membela kosong satu bukan membela kosong tiga apalagi membela kosong dua tapi kita turun setiap hal jalan yang kita perjuangkan adalah melawan kezoliman dan menegakkan keadilan di negeri yang kita cintai oleh kanannya apa yang terjadi hari ini bukan akhir segalanya seribu kali kita jatuh maka seribu satu kali kita harus bangkit bangun berjuang untuk melanjutkan perjuangan tak kabir oleh kanannya pasca ini satukan kekuatan konsolidasi komunikasi kita satukan tujuan untuk bisa melengsarkan melonsorkan si siangkerok si prensek negeri ini saudara sekali lagi pasca ini satukan kekuatan galang persasuan koordinasi komunikasi untuk melengsarkan dan melonsorkan si biangkerok dan si brensek negeri ini siap lanjutkan perjuangan siap berjuang siap lengsarkan si biangkerok siap lengsarkan si brensek tak keber jadi gak boleh kita putus asa kita pesimis karena tujuan kita jelas untuk menegakkan keadilan di negeri ini dan sama kita tahu yang membuat negeri ini tidak adil yang sering berbuat solim yang bikin brengsek dimana-mana adalah si brengsek maka biangkeroknya si brengsek yang harus kita lengsarkan sampai dengan waktu yang tentukan oleh kita semua siap berjuang kembali siap satukan kekuatan siap bersatu siap konsolidasi angkat tangannya tak keber tak keber merdeka merdeka siap tegakkan keadilan siap lawan kesoliman tak keber assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati